Medali Wasiat Jilid Sembilan Karyat Sin Yung Jin Yong Dalam pada itu, sesudah kedua orang itu pergi barulah si anak muda mengamat-amati keadaan di dalam kamar Ia melihat dirinja tertidur di atas sebuah ranjang berukuran sangat besar dengan kelambu dan selimut yang indah Di depan tempat tidur itu terdapat sebuah meja tulis bercat merah, di samping meja itu ada dua buah kursi dengan kasur berselam Selain itu banyak pula pajangan dua lain yang serba mewah dengan bau asap yang harum semerbak sehingga membuat orang merasa seperti berada di dalam gua dewa Sudah tentu si anak muda tidak pernah kenal tempat tidur sebesar dan sebagus itu, apalagi benda dua lain yang menjilaukan matu di dalam kamar itu Pikir meja, besar kemungkinan aku berada dalam impian, tapi bila teringat kepada sinona baju hijau yang cantik menggiurkan itu Sampai alis meja yang lentik dan bibir meja yang merah tipis sebagai delima merekah Semua anja tiung juga masih teringat dengan jelas, pula daun jendela yang dibuka anja tadi untuk melompat keluar itu sampai sekarang juga masih setengah terpentang Semua anja ini toh tidak seperti dalam mimpi? Ia coba angkat tangan kanan hendak merabak kepala anja sendiri Tak tersangka anja sedikit bergerak saja, seluruh badan anja lantas kesakitan pula sehingga ia menjerit Karena suara anja itu, tiba dua terdengar suara orang menguap kantuk di pojok kamar sana dan berkata Siowya, suan muda, engka sudah mendusin, itulah suara seorang wanita, agak nja baru saja terjaga bangun dari tidur nja Tiba dua ia berseru kaget pula, ha, eng, engka sudah sadar kembali si anak muda merasa pandangan nja menjadi silau Ketika tiba dua seorang anak darah berbaju kuning tau dua sudah berdiri di depan tempat tidur nja Semua ia bergirang, disangkan jah sinona baju hijau tadi yang telah datang lagi Tapi sesudah diperhatikan terjata nona di hadapan jah sekarang ini berbaju ringkas warna kuning telur, bergelung ciodah dibagi dua Bukan saja dendanan jah lain, bahkan muka nja juga beda Muka sinona di depannya sekarang ini agak bundar, mata nja besar, dibalik kecantikan jah tampak sangat pintar dan lincah pula Siowya, engka sudah sadar kembali demikian terdengar sinona bertanja pula dengan rasa girang dan khawatir Jah, aku, aku sudah sadar Apakah, apakah aku bukan di dalam mimpi sahut si anak muda? Sinona mengikik tawa Jah, mungkin engkau masih di dalam mimpi, boleh jadi, kata nja Habis itu lalu ia bersikap sungguh dua dan bertanja pula Siowya, apakah engkau ada perintah sesuatu kau panggil aku apa? Siow, siowya apakah tanja si anak muda dengan heran? Air muka sinona tampak mengunjuk rasa marah Sahut nja, sudah lama ku katakan padamu bahwa kami ini adalah orang dua rendah, kaum hamba belaka Kalau tidak panggil siowya padamu, habis panggil apa aneh? Ujar si anak muda dengan menggumam sendiri Yang seorang memanggil aku pang, pang cu, sekarang yang satu lagi memanggil aku siowya Sebenarnya siapakah aku ini? Nona tampak bersabar kembali, kata nja, siowya, kesehatanmu belum lagi pulih, hendaklah kau mengasuh saja Apakah suka makan sedikit sarang burung? Sarang burung si anak muda menegas Ia tidak tahu barang apakah sarang burung itu Tapi perut nja memang terasa sangat lapar, tiada jelek nja untuk makan apapun juga Maka ia lantas manggut Dan sesudah membetulkan baju nja yang agak kusut, lalu anak dari itu menuju ke kamar sebelah Tidak lama kemudian ia datang lagi dengan membawa sebuah nampan di mana tertaruh sebuah mangkuk berwarna indah Dari dalam mangkuk itu terkepul luap yang berbau sedap wangi Di tengah malam itu entah cara bagaimana nona itu dapat menjebiakan daharan panas dalam waktu sesingkat itu Memang nja perut si anak muda sudah lapar, demi mengendus bau harum sedap itu Seketika ia menghilir, perut nja semakin berkerujukan Rupa nja suara kerujukan perut si anak muda dapat didengar anak darah itu Dengan tersenjum anak darah itu berkata Sudah 7-8 hari engkau hanya minum kuah kolesom lulu untuk menguatkan badanmu Tentu saja kau sangat kelaparan Berbareng ia lantas mengaturkan nampan yang di bawah nja itu Si anak muda dapat melihat bahwa isi mangkuk itu adalah sejenis makanan seperti bubur Tapi bukan bubur, di atas nja ditaburi sedikit kelopak bunga mawar yang sudah kering sehingga menjearkan bau harum Sedera ia tanja, makanan baik ini apakah untukku sudah tentu Masakah pakai sungkan dua segala ujar si anak darah dengan tersenjum Tapi si anak muda itu menjadi ragu dua, ia pikir makanan sebaik ini entah berapa harga nja Padahal uang nja sudah habis, entah boleh utang atau tidak Lebih baik bicara secara terang dua an sebelum nja Maka ia lantas berkata, ta, tapi aku tiada punja uang Apa, apakah boleh utang anak darah itu tampak tercengang sejenak Tapi lantas berkata dengan tertawa, dasar jahil, sesudah sakit sepajah ini watakmu masih juga belum berubah Baru saja kau dapat bicara sudah mulai mengoceh yang tidak dua lagi Sudahlah, kalau lapar lekas makan saja Sambil bicara ia menjodorkan nam panja lebih dekat pula Si anak muda menjadi girang Habis makan aku tidak perlu bajar ia menegas Rupanya anak dari itu menjadi jemuh Tiba-dua ia menarik muka dan menjahut Jah, tidak perlu bajar Kau mau makan atau tidak makan Tentu saja makan seru si anak muda cepat Segera ia hendak memegang sendok yang berada di atas nampan Tapi baru saja tangan jah bergerak Seketika tubuh jah kesakitan lagi seperti ditusuk jarum Ia merintih tertahan dan sambil meringis ia mengangkat tangan jah dengan pelahan Namun toh tetap bergemetar Siaoya, kau ini sakit sungguh dua atau pura dua kesakitan tanja si anak darah dengan muka masam Sudah tentu sakit sungguh dua Mengapa mesti pura dua sahut si anak muda dengan heran? Baik, mengingat dari tamu di waktu sakit keras ini Biarlah untuk sekali lagi aku menjuapi kau Kata si anak darah Tapi awas, Siaoya, jika kau men pegang dua dan comat-comat lagi Tentu aku tidak mau gubris lagi padamu Si anak muda semakin heran Apa itu men pegang dua dan men comat-comat tanja-nja? Air muka si anak darah menjadi merah jengah Ia pelototi anak muda itu sekejap sambil mendengus Lalu ia pegang sendok dan menjendok bubur sarang burung untuk menjuapi nja Seketika si anak muda melenggong Sama sekali tak terpikir oleh nja bahwa di dunia ini terjata ada orang sebaik ini Tanpa pikir ia lantas membuka mulut dan makan bubur sarang burung yang dilolohkan kepada nja itu Sungguh rasa nja sangat manis dan harum Enak nja tak terkatakan Anak darah itu hanya diam dua saja dan terus menjuapi sampai beberapa kali Ia berdiri agak jauh dari tempat tidur si anak muda Hanya tangan nja yang dijulurkan untuk menjuap Tampak nja seperti takut dua kalau dua mendadak diterkam oleh si anak muda Namun si anak muda sendiri sedang menikmati bubur sarang burung itu Dengan menjelat dua bibir nja sambil memuji Eh ha em, sungguh enak sekali Aku harus berterima kasih padamu Hektometer, hendaklah kau jangan pakai akal licik untuk menipu aku Dengus si anak darah Sarang burung seperti ini entah berapa ribu mangkuk telah kau makan Bilakah kau pernah memuji akan keenakan jah si anak muda menjadi bingung Sebab ia merasa selama hidup jah belum pernah makan sarang burung yang enak itu Ia coba bertanjap pula Apakah ini yang di, dinamakan sarang burung huh? Kau benar gua pandai berlagak bodoh Siaoya, jengek si anak darah Berbareng ia melangkah mundur satu tindak seakan khawatir diperlakukan secara tidak senonoh oleh si anak muda Anak muda itu coba mengamat-amati si anak darah Terlihat pakaian jah yang berwarna kuning telur Rambut jah yang agak kusut bergelung ciodah bagi dua Matan jah tampak masih kerijat dua sepat karena baru mendusin Kakin jah telanjang dan tidak memakai kaos sehingga kelihatan putih bersih bersandal selam kembang cantik jah susah dilukiskan Tanpa terasa ia lantas memuji Kau, kau sungguh sangat cantik Muka si anak darah menjadi merah dan mengunjuk rasa marah Mendadak ia taruh mangkuk di atas meja Lalu menuju ke pojok kamar dan menggulung sebuah tikar dan sehelai selimut Tangan yang lain membawa sebuah bantal Terus berjalan ke pintu kamar Dengan gugup si anak muda berseru Hi, hen, dak kemana kau? Kau tak guberis lagi padaku kau baru saja sembuh Sekarang mulutmu sudah mulai mengoceh pak keruan lagi Sahut si anak darah Kemana aku dapat pergi? Engkau adalah majikan dan kami adalah kaum hamba yang rendah Masakan dapat dikatakan guberis dan tidak sambil berkata ia terus melangkah pergi Si anak muda menjadi bingung Ia tidak tahu sebab apakah anak darah itu marah dua Pikir nja, seorang nona telah pergi dengan melompat jendela Nona ini pergi pula melalui pintu Apa yang mereka katakan sama sekali aku tak paham Ai, aku benar dua seorang tolol Segala apa tidak paham Tengah termenung dua sendiri Tiba dua terdengar suara tindakan orang yang halus Terjata anak darah tadi telah masuk kamar lagi Air muka nja tampak masih bersengut Tangan nja membawa sebuah baskom Si anak muda menjadi girang Dilihat nja anak darah itu meletakkan baskom itu di atas meja Lalu dari dalam baskom diangkat nja sepotong handuk yang mengepul panas Sesudah diperas, handuk itu lantas disodorkan kepada si anak muda Kata nja dengan nada dingin Ini, cuci muka jah Jah, sahut si anak muda cepat dan segera hendak mengambil handuk hangat itu Tapi baru bergerak sedikit saja sekujur badan jah lantas kesakitan seperti ditusuk dua jarum Ia meringis tertahan sambil menerima handuk itu Ketika hendak dipakai mengusap muka nja, kedua tangan gemetar dengan hebat Betapapun handuk itu susah dilekatkan kepada muka nja Anak darah itu tampak ragu dua dan curiga Kata nja dengan menjindir Huh, pintar sekali caramu berlagak Segera ia ambil kembali handuk itu dan berkata pula Ingin aku mengusapkanmu Kamu juga tidak sukar Cuma saja engkau tidak boleh main gila dengan tanganmu Asal kau menjentuh seujung rambutku Untuk selanjutnya aku pasti tidak mau masuk ke kamar ini lagi Ah, nona jangan mengusapkan mukaku Mana aku berani dilajani olehmu Ujar si anak muda Kain ini sedemikian putih bersih Sedangkan mukaku sangat kotor Tentu kain bersih ini nanti akan ikut menjadi kotor Mendengar nada anak muda itu agak lebih rendah daripada dahulu Cara nja berbicara dan lafal nja juga rada berbeda daripada masa dulu Lebih dua mengenai apa yang dikatakan selalu hal dua yang tak genah Mau tak mau si anak darah semakin curiga Jangan dua karena sakit nja yang keras ini Maka otak nja telah terganggu Menurut pembicaraan PWS Yan Sing dan lain dua Kata nja dia melatih sesuatu ilmu dan telah membakar diri nja sendiri Sehingga menderita luka dalam yang berat Kalau tidak mengapa bicara nja selalu tak keruan dan tak teratur Kemudian dia coba bertanya Si Oya apakah kau masih ingat nama ku selama nja kau tidak pernah katakan padaku Dari mana aku kenal namamu sahut si anak muda Ia tersenjum lalu menjambung pula Aku sendiri bukan bernama Si Oya Tapi namaku adalah kau Capceng Ini adalah nama panggilan ibuku Paman tua itu mengatakan nama ini tidak baik Dan siapakah namamu Kening si anak darah semakin mengerut mengikuti ucapan si anak muda itu Pikir nja melihat cara bicara nja ini Tidak ada tanda dua sengaja bergurau atau pura dua Apakah dia benar dua sudah tidak waras lagi berpikir demikian Ia sendiri menjadi sedih Kata nja, si Oya Apakah eng aku benar dua tidak kenal diriku lagi? Kau sudah lupa kepada si Kiam oh Apa kau bernama si Kiam? Baiklah, selanjutnya aku akan panggilkah si Kiam Tidak, tapi akanku panggil si Kiam Kata ibuku, terhadap wanita yang jauh lebih tua harus memanggil nja bibi Jika usian nja sebaja bolehlah memanggil nja enci Tiba dua air mati si Kiam berlinang dua Kata nja dengan suara terguguk dua Si Oya, apa engkau benar dua sudah lupa padaku Dan bukan cuma pura dua saja si anak muda menggeleng kepala Sahut nja, apa yang kau katakan semua nja aku tidak paham Enci si Kiam, sebab apakah kau menangis? Mengapa kau tidak senang? Apakah aku berbuat salah padamu? Dikala ibuku merasa tidak senang Sering beliau memaki dan memukul aku Sekarang kau pun boleh memaki dan memukul padaku saja Perasaan si Kiam semakin pilu Pelahan dua ia menggunakan handuk tadi untuk mengusap muka si anak muda Kata nja dengan pelahan, aku adalah pelajanmu Mana boleh memaki dan memukul kau? Si Oya, semoga Tian memberkai dirimu supaya penjakit melekas sembuh Oh, Tuhan, jika ingatanmu benar dua terganggu Lantas bagaimana baik nja sejenak Kemudian si Kiam bertanja pula Si Oya, kau telah melupakan namaku Apakah urusan dua lain juga sudah kau lupakan? Misal nja tentang kau adalah pangcu dari pang apa si anak muda menggeleng Sahut nja, tidak Aku bukan pangcu apa dua Paman tua telah mengajarkan aku melatih ilmu Sekonjong dua sebelah badanku sangat panas Seperti dipanggang dan sebelah badan yang lain dingin luar biasa Aku, aku tidak tahan dan akhir nja tidak ingat diri lagi Enci si Kiam, mengapa aku bisa berada di sini? Apakah kau yang membawa aku ke sini kembali Hati si Kiam merasa pilu Pikir nja, jika demikian Agak nja dia benar dua Tidak ingat apa dua lagi Dalam pada itu si anak muda telah berkata pula Dimanakah paman tua itu? Dia mengajarkan aku melatih ilmu Menurut garis dua merah yang terlukis di atas boneka dua itu Mengapa badanku bisa menjadi panas dan dingin? Aku ingin minta keterangan pada nja Mendengar kata dua boneka Si Kiam menjadi teringat beberapa hari yang lalu Ketika menggantikan pakaian si anak muda Dari kantong baju nja telah jatuh keluar sebuah kota kecil Yang berisi 18 buah boneka kecil berbentuk lelaki telanjang Waktu itu muka si Kiam menjadi merah Ia cukup kenal sifat tuan muda nja yang bangor dan suka main gila Boneka dua telanjang itu tentu bukanlah barang mainan yang genah Maka lantas menutup baik dua kotak boneka itu dan disimpan di dalam laci Ia pikir kalau boneka dua itu diperlihatkan kepada si anak muda Boleh jadi akan membantu mengingatkan nja pikiran jah pada kejadian yang lalu Maka ia lantas membuka laci dan mengeluarkan kotak kecil itu Kata nja apakah boneka dua yang di dalam kotak ini jah Benar boneka dua ini berada disini Tapi dimanakah paman tua Kemanakah dia paman tua siapa tanja si Kiam Paman tua jah paman tua Kata nja Kata nja dia bernama Motian Kisu Si Kiam sendiri sangat cetek pengetahuan jah dalam dunia persilatan Maka ia tidak tahu bahwa Motian Kisu Cia Yan Hek adalah seorang tokoh terkemuka Kata nja kemudian Si Oya Betapapun engkau sudah sadar kembali Jika kejadian dua dahulu sudah kau lupakan Biarkan saja Pelahan dua tentu engkau akan ingat kembali Sekarang subuh belum tiba Engkau boleh tidur lagi I Sebenarnya Sebenarnya akan lebih baik juga Jika lau engkau sudah melupakan kejadian dua di masa lampau Sambil berkata ia terus menjelimuti si anak muda Lalu membawa nampan dan segera hendak tinggal pergi Mendadak si anak muda bertanja Enci si Kiam Mengapa kau anggap ada lebih baik Jika aku tidak ingat lagi kepada kejadian dua di masa yang lalu Sebab Sebab perbuatanmu di masa yang lampau Baru sekian ucapan si Kiam Mendadak ia berhenti Lalu menunduk dan bertindak pergi dengan cepat Si anak muda menjadi bingung Ia merasa segala apa yang dialami nja sekarang ini Sungguh susah untuk dipahami Ia dengar di luar ada suara kentongan tiga kali Ia tidak tahu bahwa itu adalah tanda waktu yang ditabuh peronda Sebaliknya ia heran mengapa di tengah malam buta Masih ada orang memain tetabuhan segala Pada saat itulah Sekonjong dua ia merasa siang yang hiat di bagian jari telunjuk kanan menjadi panas Suatu arus hawa panas mendadak mengalir melalui lengan terus ke bahu Diam dua si anak muda mengeluh Jelaka dan pada saat yang sama Yang coan hiat di telapak kaki kiri juga lantas terasa dingin tak terkatakan Siksaan panas dingin demikian itu sudah dirasakan jah beberapa kali Ia tahu setiap kali kumat berarti penderitaan hebat bagi nja Jika sudah tak tertahankan lagi Aci nja ia menjadi pingsan Biasanya kalau penjakit nja kumat selalu diadalam keadaan tak sadar Tapi sekali ini penjakit itu kumat di kalap pikiran nja sedang terang Tentu saja lebih dirasakan dan lebih menguatirkan Dalam pada itu hawa panas dan dingin itu pelahan dua mulai menjerang dari kanan kiri dan lambat laun sudah memusat ke bagian jantung nja Sekali ini pasti tamatlah riwajatku demikian pikir si anak muda Berjangkit nja penjakit panas dingin itu biasanya berpindah dua Kalau tidak berpusat ke bagian perut Sering bertemu di bagian paha atau bahu Tapi sekali ini hawa panas dingin itu merangsang ke bagian jantung yang merupakan tempat berbahaja Keruan dari tanja lebih dua hebat Ia tahu gelagat jelek, segera ia meronta bangun sekuat nja untuk duduk Pikir nja ingin duduk bersila, tapi kedua kakin nja betapapun susah ditekuk Dalam keadaan amat tersiksa itu, tiba dua timbul pikiran nja Apakah dahulu di waktu si pamantua sendiri melatih ilmu ini beliau juga menderita seperti diriku? Sebenarnya permainan menangkap burung dan membuat burung tak bisa terbang dari telapak tangan juga bukan sesuatu Permainan yang terlalu menarik Tahu begini akibat nja tentu aku tidak mau melatih nja Pada saat itulah, tiba dua terdengar suara seorang lelaki sedang bertanja dengan suara tertahan di luar jendela Apakah pangcu belum tidur? Hambapah Chiatong Tianhui ingin melaporkan sesuatu urusan rahasia yang maha penting Dalam keadaan diserang hawa panas dingin di dalam badan Si anak muda sedikit pun tidak sanggup bersuara lagi Selang sejenak, pelahan dua daun jendela terbuka Ketika bajangan orang berkelebat, tahu dua seorang laki dua berbaju loreng sudah melompat masuk kamar Ketika mendekati tempat tidur dan mendadak melihat si anak muda duduk di atas ranjang Orang itu terperanjat Agak jahal demikian sama sekali di luar duga anja Maka cepat ia menjurut mundur setindak Dalam pada itu hawa panas dingin di badan si anak muda sedang berkecamuk dengan hebat nja Jantung nja bekerja dengan sangat lemah seakan dua setiap saat bisa berhenti dan mati orang nja Namun demikian pikiran nja tetap sangat jernih walaupun sedang menderita siksaan hawa panas dingin itu Ia melihat laki dua berbaju loreng itu melompat masuk dan mendengar dia mengaku bernama Pahciatong Tianhui Karena tidak tahu apa maksud kedatangan orang Maka anak muda itu hanya memandang nja dengan matel terbelalak lebar Sesudah mundur setindak dan melihat anak muda itu tiada bergerak sama sekali Lalu Tianhui berkata pula dengan suara pelahan Pangcu, kabar nja yang aku sedang sakit keras Apakah sekarang sudah menjadi baik badan si anak muda tampak berkejang beberapa kali dan tak dapat bersuara Tianhui menjadi girang Kata nja pula Pangcu, jadi kesehatanmu belum pulih Sekarang engkau masih belum dapat bergerak Walaupun suara Tianhui itu sangat pelahan Tapi toh sudah didengar juga oleh si kiam yang berada di kamar sebelah Segera anak darah itu mendatangi dan ketika melihat Tianhui bersikap beringas dan buas Ia terkejut dan berseru Hi, untuk apa kau datang ke kamar Pangcu ini? Tanpa dipanggil kau berani masuk sendiri Apakah kau tidak takut dihukum mampus Tapi mendadak Tianhui melompat maju ke sisi si kiam Kontan si kiam menjodok ke pinggang anak darah itu Berbareng pun tak jadi tutup pula sekali Walaupun si kiam juga paham sedikit ilmu silat Tapi terlalu jauh kalau dibandingkan Tianhui yang gesit dan tangkas itu Seketika si kiam tertutup roboh dan didudukan di atas kursi Lalu Tianhui menjumbat pula mulut anak darah itu dengan sehelai handruk kecil Sudah tentu si kiam kebuakan dan tahu Tianhui bermaksud jahat kepada Seng Pangcu Tapi apada aja, dia sendiri tak bisa berkutik Meski si kiam sudah dibekuk Tapi Tianhui tetap sangat jerit terhadap Seng Pangcu Ia pura dua angkat tangan aja dengan gajah hendak menghantam sambil berkata Dengan pukulan piat sah chiang, pukulan tangan besi Ini rasanya tidak susah untuk membinasakan kasih budak cilik ini Tak terduga meski tangan aja sudah hampir mengenai kepala sasaran aja Dilihat Nja Seng Pangcu masih tetap tidak bergerak Tianhui menjadi girang dan cepat tahan pukulan aja itu Lalu ia berpaling kepada si anak muda Katan aja dengan menjeringai Maling cabul kecil Selama hidupmu sudah berlumuran dosa Kejahatanmu sudah kelewat takaran Hari ini kau toh mampus juga di tangaku Ia melangkah lebih dekat Lalu sambung Nja pula dengan suara pelahan Saat ini kau sama sekali tak dapat melawan Jika aku membunuh kau Perbuatan demikian bukan tindakan seorang kesatria sejati Akan tetapi dendamku kepadamu lebih daripada lautan Dan tidak perlu bicara tentang peraturan kangung segala Jikalau engkau kenal kesopanan orang kangung Tentu kau takkan menggoda istriku Walaupun si anak muda dan si kiam tidak dapat bergerak Tapi apa yang dikatakan Tianhui itu dapat didengar mereka dengan jelas Pikir si anak muda, mengapa dia dendam padaku? Apa maksud Nja dia mengatakan Aku menggoda istri Nja sebalik Nja si kiam membatin di dalam hati Selama ini entah sudah betapa banyak si Oya berhutang dalam perkara asusila Hari ini acir Nja dia mendapatkan ganjaran Nja Ai, tampak Nja orang ini benar dua hendak membunuh si Oya Karena khawatir Nja, sekuat mungkin si kiam meronta Namun anggota badan terasa lemas linu Sedikit condong badan Nja, beruk, ia jatuh ke lantai Dalam pada itu terdengar Tianhui sedang memaki pula Hektometer, kau telah mencemarkan kehormatan istriku Kau anggap aku tutup metu dan tidak tahu Andaikan tahu juga tidak dapat berbuat apa dua terhadap kau Dan terpaksa menahan perasaan seperti si bisumakan empedu Merasa pahit tapi tak bisa bicara Siapa Nja na tiba saat Nja juga kau tergenggam di dalam tanganku Rupa Nja kejahatanmu sudah kelewat takaran dan sudah tiba ajalmu Sambil berkata ia terus pasang kuda dua Sekali tenaga dikerahkan Ruas tulang lengan kanan Nja sampai mengeluarkan suara berkertakan Segera telapak tangan Nja menghantam ke depan Ulu hati si anak muda tepat kena digenjut oleh Nja Tianhui ini adalah yang cu dari pah Chiatong Jaitu satu di antara lima hulu balang bagian luar dari tiang lopang Ilmu silat andalan Jajalah Tiat Sahciang Ilmu pukulan pasir besi yang mahadas Jat Pukulan ini telah digunakan sepenuh tenaga Nja Dan tepat mengenai Tanti yang hiat di ulu hati si anak muda Maka terdengarlah suara krak, suara patah Nja tulang Tapi bukan tulang dada si anak muda yang patah Sebalik Nja tulang lengan Tianhui sendiri yang telah patah Bahkan tubuh Nja terus terpental keluar jendela dan terbanting di luar kamar Kontan orang Nja tak sadarkan diri lagi Di luar kamar itu adalah sebuah taman bunga dan selalu ada orang randa di situ Malam ini adalah orang dua pah Chiatong yang berdinas meronda Sebab itulah Tianhui dapat masuk ke kamar tidur Seng Pangcu dengan leluasa Rupa Nja suara gede bukan terbanting Nja Tianhui dan suara patah Nja Dahan dua tanaman yang tertindih oleh tubuh Nja itu telah mengagetkan para peronda itu Maka ada dua orang di antara jalan tes mendekat Nja Waktu melihat Tianhui menggelep tak tak berkutik di situ Mereka sangka telah kedatangan musuh tangguh dan sedang menjatroni kamar Seng Pangcu Dalam kaget mereka segera mereka membunjikan peluit sebagai tanda ada bahaja Berbareng mereka melolos senjata dan melongo ke dalam kamar Seng Pangcu melalui jendela yang sudah terpentang itu Namun di dalam kamar gelap gulita bahkan tiada sesuatu suara apapun Cepat mereka menerangi dengan obor sambil memutar senjata untuk menjaga diri Dari cahaja obor yang remang dua dapatlah terlihat Seng Pangcu sedang duduk bersela di atas ranjang Di depan tempat tidur itu menggeletak seorang wanita seperti pelajan Seng Pangcu Selain itu tiada orang ketiga lagi Pada saat itulah beramai dua orang dua tiang lokpang yang mendengar suara alarm tadi juga sudah memburu tiba Dengan memegang senjata gada besi, K.H.U. Sanhang, itu Hiangcu dari H.O.U. Bengtong Lantas berseru, Pangcu, engkau baik dua saja bukan berbareng itu ia lantas masuk ke dalam kamar Seng Pangcu Mendadak dilihat Nja badan Seng Pangcu tiada henti Nja bergemetar Sekonjong dua mulut Nja terpentang dan memuntahkan darah hitam sampai beberapa mangkuk banjak Nja Cepat K.H.U. Sanhang menjengkir ke pinggir sehingga tidak sampai tersembur oleh darah hitam yang berbau amis busuk itu Tengah terkejut dan ragu dua, tiba dua terlihat Seng Pangcu sudah melangkah turun dari tempat tidur Nja Dan pertama dua pelajan yang menggelepak di lantai itu lantas dibangunkan Kata Nja, Enci Sikiam, apakah dia telah melukai engkau berbareng ia lantas mengeluarkan handruk yang menjumbat mulut anak darah itu Sikiam menghirut nafas segar dalam dua, lalu menjawab Si Oya, apakah engkau terluka kena hantaman Nja tadi tidak? Malahan pukulan Nja itu membuat aku merasa sangat segar sekali, sahut si anak muda Dalam pada itu di luar kamar terdengar ramai orang dua berdatangan Dengan langkah cepat P.H.H.U. dan dihangla tampak masuk ke dalam kamar Yang berkedudukan rendah hanya menunggu di luar saja Segera P.H.H.U. mendekati si anak muda dan bertanja Pangcu, apakah pembunuh gelap itu telah membuat kaget padamu pembunuh gelap apa? Tidak ada pembunuh, sahut si anak muda Sementara itu Tianhui sudah diberi pertolongan oleh jago tiang lopang Dan telah sadar kembali serta dibawa masuk ke dalam kamar Tianhui cukup paham tata tertib dalam pang mereka Terutama hukuman kepada penghianat adalah paling keras Biasanja penghianat itu ditelanjangi pakaianja Lalu diikat di atas batu hengtai ichiok Batu panggung hukuman Di atas gunung di belakang markas Dan dibiarkan digegit semut dan serangga dua lain Diserang oleh helang dua lapar dan binatang buas Sesudah disiksa beberapa hari lamanja Acianja akan binasa juga Sekarang dia sendiri telah berbuat sesuatu yang cianat Pukulanja yang dasjat tadi tidak berhasil membinasan Seng Pangcu Sebaliknya ia sendiri malah terpental oleh tenaga dalam Seng Pangcu yang maha kuat Lengah kanan patah dan terluka dalam parah pula Memang ngenja dia berharap lekas mati saja Tapi sekarang dia dibawa masuk pula ke dalam kamar Diam dua ia sudah mengumpulkan kekuatan Asal Seng Pangcu memerintahkan hukuman Memancangkan dia di atas hengtai ichiok Dan segera dia akan menumbuhkan kepalanja ke dinding untuk membunuh diri Apakah ada pembunuh gelap masuk melalui jendela tanja PWE Hetsiok pula? Aku sendiri tertidur, rasan jatuh tiada orang masuk ke sini Sahut si anak muda Tianhui terheran dua mendengar keterangan itu Apakah tadi dia benar dua dalam keadaan tak sadar dan tidak mengetahui aku yang telah memugul dia? Tapi budak cilik ini mengetahui aku yang telah melakukan hal itu Tentu dia akan memberi keterangan sebenarnya apa yang terjadi tadi Benar juga, segera PWE Hetsiok memijat dan menutup pinggang dan bundak si kiam untuk membuka hiatu yang tertutup Lalu bertanja kepada anak darah itu Siapakah yang menutup kau punja hiatu dia sahut si kiam sambil menuding Tianhui PWE Hetsiok memandang ke arah Tianhui dengan penuh rasa curiga Sebaliknya Tianhui hanya mendengu saja Segera ia bermaksud mencaci maki biarpun nanti harus dihukum mati Tapi lantas terdengar Seng Pangcu sedang berkata Aku, akulah yang suruh ia berbuat demikian Keruan si kiam dan Tianhui melengak semua Hampir dua mereka tidak percaja kepada telingan jah sendiri Dengan tercengang mereka memandangi si anak muda Mereka tidak paham apa maksud tujuan jah dengan keterangan jah itu Walaupun anak muda itu sama sekali hijau dalam segala hal Tapi lapat dua ia dapat merasakan keadaan yang genting Ia lihat semua orang sangat menghormat padan jah Jika diketahui Tianhui yang telah menotok hiatu si pelajan Serta memukul pula pada diri jah Jika hal ini diketahui oleh hal orang dua itu Tentu Tianhui bisa celaka Karena itulah ia sengaja berdusa untuk mengeloni Tianhui Adapun apa sebabnya dia membebelat Tianhui Untuk ini ia sendiri pun tidak paham sama sekali Ia hanya merasa sebabnya Tianhui memukul diri jah Adalah lantaran didorong oleh sesuatu rasa dendam yang luar biasa Yang mau tak mau harus dilakukan oleh jah Apalagi waktu Tianhui memukul jah tadi Ia sendiri sedang dirangsang oleh hawa panas dingin yang sangat menjiksa Pukulan Tianhui itu tepat mengenai Tan Tiong Hiat di bagian ulu hatin jah Tan Tiong Hiat itu merupakan pusat penjaluran tenaga Karena pukulan Tianhui itu Maka secara kebetulan telah membaurkan bergerak jah hawa dingin dan panas Dari hadih Bian Chiang serta Yam Yam Kang Hal mana membuat tenaga dalam si anak muda Seketika menjadi bertambah hebat Dan lantaran itulah Tianhui sampai terpental keluar jendela Sesudah menerima pukulan Tianhui itu Sama sekali si anak muda tidak merasa tersiksa lagi oleh membakar jah hawa panas dan membeku jah hawa dingin Sebalik jah ia lantas merasa segar dan nikmat sekali Tanpa merasa ia ingin berteriak dua untuk melampiaskan rasa enak yang ditahan jah sejak tadi Ketika Hiang Chu dari HOU Beng Tong jah itu KHU San Hang Masuk tadi Tiba dua ia memuntahkan darah mati yang tersekam di dalam tubuh jah Habis itu semangat jah lantas segar Bukan saja tenaga dalam jah bertambah luar biasa Bahkan otak njah juga tambah tajam Melihat keadaan di dalam kamar Seng Pang Chu itu P.W.H.I.C.O.K. mempunjai pendapat njah sendiri Ia lihat pakaian si kiam agak kusut Rambut njah tak teratur Sikap njah takut dan gugup Maka pahamlah dia akan duduk njah perkara Ia cukup kenal watak Seng Pang Chu yang bangor Suka main perempuan Maka tentulah si kiam hendak diperlakukan secara tidak senonoh Walaupun penjakit jah baru saja sembuh Tapi perbuatan Seng Pang Chu itu rupanya telah dipergoki Tian Hui Yang sedang meronda di sekitar situ Maka Pang Chu lantas panggil sekalian hulu balang itu Dan suruh dia menutup hiatus si pelajan cantik itu Cuma entah sebab apakah Tian Hui telah membuat marah pula Kepada Seng Pang Chu sehingga dia dihantam terpental keluar kamar Terima kasih telah menonton! Kepada Seng Pang Chu Kepada Seng Pang Chu